Puji nama Tuhan, saya ucapkan salam bagi kita semua ya, salam Bapak Ibu Saudara terkasih bagaimana kabarnya luar biasa, amin Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua yang luar biasa dan hebat-hebat di sahuran ini Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau lah kekuatan dalam kehidupan kami Saat ini kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Raja di atas segala Raja Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Ruh Kudus Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu Suka dan derita bergantian Memperkuat imanku Mari Bapak Ibu kita angkat ujian ini dari awal Kita katakan kekuatan di hidup Kekuatan serta penghiburan Diberikan Tuhan padaku Tiap hari aku dibimbingnya Tiap jam dihibur hatiku Tiap jam dihibur hatiku Dan sesuai dengan hikmat Tuhan Ku diberikan apa yang perlu Sekarang terakhir Sekarang terakhir Pergantian Memperkuat imanku Yang sesuai dengan hikmat Tuhan Ku diberikan apa yang perlu Suka dan delita Bergantian memperlu Sekali lagi dengan iman kita katakan Dan sesuai dengan hikmat Tuhan Dan sesuai dengan hikmat Tuhan Ku diberikan apa yang perlu Suka dan delita Bergantian memperlu Bergantian memperlu Bergantian memperlu Benar Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Terima kasih Setiap suka dan duka yang boleh kami alami Apapun yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami Biarlah itu memperkuat iman kami Untuk kami semakin dekat kepada mu ya Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Saat ini kami akan mendengarkan firman mu ya Tuhan Biarlah ya roh kudus Sehingga kami ya Tuhan yang mendengarkan Kami akan bertumbuh Mendengarkan firman mu ya Tuhan Terima kasih kami Buka hati kami untuk firman mu ya Tuhan Kami siapkan hati kami Kami Ini doa kami di hadapan mu ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Mari Bapak Ibu setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan Bersama-sama kita katakan Amin Salam saudara yang dikasih Tuhan Salam sejahtera bagi kita semua Biarlah kasih Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita Dimanapun saat ini kita berada Amin Saudara yang dikasih Tuhan renungan kita pada hari ini Dari Yesaya 55 ayat 6 firman Tuhan Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui Berseruah kepadanya selama ia dekat Saudara yang dikasihi Tuhan Renungan kita hari ini Mengingatkan kita Agar kita tidak menyianyikan waktu Amin Kesempatan yang ada saat ini Mari kita gunakan untuk terus menerus senantiasa mencari Tuhan Saudaraku Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi kita Sebagai orang percaya Terlebih lagi ketika kita berada dalam situasi Yang sulit Saat jalan yang kita tempuh terbentur tembok yang tebal Alias jalan buntu Berbagai upaya telah kita lakukan Dan semuanya berujung pada kegagalan Tidak ada jalan lain Selain kita harus datang kepada Tuhan Dan mencari wajahnya Amin Saudaraku yang dikasihi Tuhan Mencari Tuhan berarti kita menyadari Akan keterbatasan dan ketindakberdayaan kita Lalu dengan penuh kerendahan hati Kita mencari wajah Tuhan Amin Mencari Tuhan juga berarti berharap Dan hanya mengandalkan dia saja Saudara yang dikasihi Tuhan Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber pertolongan yang sejati Amin Sementara segala hal yang ada di dunia ini Tak bisa memberikan jawaban Dan jaminan yang pasti Bagi kehidupan kita Oleh karena itu saudaraku Janganlah sekali-kali kita menggantungkan harapan kita Pada uang, kekayaan, jabatan, pengalaman, kepintaran atau kemampuan kita Semua itu adalah sia-sia saudara Akan tetapi saudaraku Marilah kita menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan Sebab dia Tuhan yang selalu punya jalan ajaib Untuk menolong kita Amin Dia tidak pernah kehabisan cara Untuk melepaskan kita Dari berbagai masalah Seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku Dari jalanmu Dan rancanganku Dari rancanganmu Amin Yesaya 55 ayat 9 Apa yang didapatkan bila kita bersungguh hati Mencari Tuhan? Firman Tuhan katakan Kamu yang mencari Allah Biarlah hatimu hidup kembali Yesaya 55 ayat 9 Juga melalui Nabi Amos Tuhan mengingatkan bangsa Israel Agar mereka mencari Tuhan Firman Tuhan katakan Carilah aku Maka kamu akan hidup Amos 5 ayat 4 dan 6a Saudara Perjalanan hidup bangsa Israel Hendaknya itu menjadi pelajaran berharga Bagi kehidupan kita Yang hidup di jaman sekarang ini Amin Ketika mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Ada keamanan Ada perlindungan Dan ada kemenangan Amin Namun ketika kita meninggalkan Tuhan Dan berkompromi dengan dosa Dan mencari pertolongan kepada ilah lain Kekalahan demi kekalahan Kegagalan demi kegagalan Harus kita alami Saya yakin dan percaya kita tidak mau Mengalami kegagalan Kita tidak mau mengalami kekalahan Amin Biarlah kita senantiasa menaruh pertolongan kita kepada Tuhan Karena firman Tuhan katakan Orang yang mengenal namamu Percaya kepadamu Sebab tidak kau tinggalkan orang Yang mencari engkau Ya Tuhan Amin Biarlah hari ini kita adalah orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan Tentukan pertolongan pengharapan kita kepada Tuhan Percayalah Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kita Apapun keadaan kita saudaraku Bagaimanapun keadaan kita saat ini Kita yang tahu Dan Tuhan yang tahu Biarkan Tetap andalkan Tuhan Dalam situasi apapun Tuhan pasti buka Jalan dan Tuhan pasti menolong kita Amin Amin Seperti pujian kita katakan Kau selalu punya cara untuk menolongku Kau selalu punya jalan keajaibanmu Kau dahsyat atas segala perbuatanmu Dan ku tenang di dalam caramu Amin Tetap tenang Tetap berseru kepada Tuhan Karena Tuhan pasti punya cara untuk menolong setiap kita Amin saudara Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Senantiasa ya Tuhan Berharap Menggantungkan pertolongan kami Pengharapan kami hanya di dalam Tuhan Terima kasih Tuhan Kami tahu ya Bapak Engkau Tuhan yang tidak pernah kehabisan cara Engkau Tuhan yang tidak pernah kehabisan jalan Untuk menolong setiap seruan umat-umatmu Terima kasih Yesus Dan engkau yang mengangkat setiap umat-umatmu ya Tuhan Menjadi umat-umat pemenang Bahkan lebih daripada pemenang Terima kasih Buat kebaikan-kebaikanmu Buat anugerahmu yang senantiasa Baru melipah Dalam hidup setiap kami Pribadi lepas pribadi Terima kasih Tuhan Alara kudus Kuatkan dan teguhkan kami Mampukan kami ya Tuhan Untuk kami senantiasa Mata kami tertuju hanya kepadamu Kami percaya Sekalipun saat ini ya Tuhan Mungkin bagi kami Tuhan Belum merasakan Pertolonganmu yang nyata Tapi kami tetap percaya Bahwa janjimu Ia dan amin Bahwa pertolonganmu Tidak akan pernah terlambat ya Tuhan Engkau Tuhan yang menolong Tepat pada waktunya Dan engkau Tuhan yang menurunkan tanganmu Untuk membela setiap umat-umat yang kau kasihi Terima kasih Yesus Terima kasih Biarlah setiap umat-umatmu Tuhan kau yang memberkati ya Bapak Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini Apapun yang mereka alami ya Tuhan Air mata yang sudah mereka keluarkan ya Tuhan Engkau tampung di kirbatmu Dan engkau gantikan dengan sorak-sorai kemenangan Sukacita yang daripada Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Allah Rokudus Buat pertolonganmu Yang begitu ajaib Dalam setiap kehidupan umat-umatmu Terima kasih Bapak Kau memberkati seluruh umat-umatmu Tuhan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Mereka yang terikat Tuhan bebaskan Mereka yang putus pengharapan Mereka boleh menemukan pengharapan Di dalam Tuhan Dan mereka yang berbeban Berat Tuhan Gantikan dengan sorak-sorai Dengan sukacita Di dalam nama Tuhan Yesus Dan biarlah ya Tuhan Setiap umat-umatmu Mereka boleh bangkit di dalam Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kau memberkati Kau memulihkan keluarga demi keluarga Kau memulihkan setiap usaha Pekerjaan Pelayanan seluruh umat-umatmu Apapun yang dikerjakan umat-umatmu Tuhan pulihkan Tuhan berkati berlimpah-limpah Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih kami menyerahkan Seluruh umat-umatmu Kedalam tanganmu ya Tuhan Setiap pergumulan umat-umatmu juga Bapak Kau yang menjawab Kami percaya Mereka yang membutuhkan pekerjaan Mereka boleh menemukan Mereka boleh menerima pekerjaan itu Mereka yang membutuhkan pasangan hidup Yang takut akan Tuhan Mereka akan mendapatkan Mereka pasti menerima jawaban Pasangan hidup yang takut akan Tuhan Dan mereka yang membutuhkan anak Mereka boleh terima Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Allah Ruh Kudus Engkau terus bekerja dalam kehidupan umat-umatmu Berkati bangsa kami Berkati pemerintahan bangsa kami Berkati seluruh jiwa-jiwa yang ada Biar setiap jiwa-jiwa boleh datang Sujud menyembah Allah Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan Ruh jiwa dan tubuh kami ke dalam tanganmu Sertai senantiasa pimpin selalu Sehingga setiap umat-umatmu Masuk ke tanah perjanjian Dan meraih kemenangan demi kemenangan Karena Tuhan senantiasa memberikan kemenangan Demi kemenangan bagi setiap umat-umatmu Terima kasih Bapak Terima kasih Kami menyerahkan Ruh jiwa dan tubuh kami ke dalam tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Mari Bapak Ibu setiap kita ini berkati Bersama-sama kita katakan Amin Tuhan Yesus memberkati Kami menyerahkan